Dengan berpakaian bebas, beberapa polisi satres narkoba Polresta Padang menyusuri jalan di sebuah kompleks perumahan di daerah Pisang pada Rabu Dinihari. Mereka hendak menuju rumah Maulana Alde, pengedar sabu-sabu yang telah lama diincar. Polisi menyasar rumah Maulana berdasarkan informasi dari seorang pemakaian narkotika yang ditangkap beberapa jam sebelumnya. Karena informasi yang sahih, polisi dengan mudah mencokok Maulana di rumahnya. Saat ditangkap, lelaki pengangguran ini tak melakukan perlawanan sedikitpun. Bapak dua anak ini hanya memelas dan mengaku tak lagi mengedarkan sabu-sabu. Namun polisi yang telah berpengalaman menangkap pengedar sabu-sabu tak bisa percaya dengan mudah. Rumah Maulana pun digeledah. Dalam penggeledahan selama hampir dua jam, polisi tak menemukan sabu-sabu. Semua sudut ruangan telah diperiksa polisi dengan cermat, termasuk peralatan memasak yang ada di dapur rumah Maulana Alde. Saat polisi memeriksa kamar tidur untuk kesekian kalinya, istri pelaku memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Berkat kejelian polisi, delapan paket sabu-sabu berhasil ditemukan yang disimpan sang istri di dalam bantal tidur. Ternyata suami istri ini merupakan pasangan pengedar sabu-sabu. Hari ini kita melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki dewasa berinisial M. Untuk TKP yaitu di Kelurahan Pisang di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tersangka yaitu delapan paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian satu bong, satu kaca pirek, dan satu HP. Untuk tersangka sudah kita amankan di Mamporesta Padang. Maulana Alde dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya tujuh tahun. Tertangkapnya Maulana Alde yang bermukim di daerah pisang pinggiran Kota Padang merupakan bukti bahwa peredaran sabu-sabu telah merasuki hampir seluruh daerah di Kota Padang. Pasalnya selama ini daerah pisang sangat terkenal dengan daerah yang taat aturan. Hampir tak pernah terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan warga di daerah tersebut. Dari Padang, Alfie melaporkan.